Perayawan leol ojulit 4. Dengan gerakan ringan titik sari ningsih telah menghampiri. Titik sari ningsih mengambil obat kering dari dalam simpanannya, lalu diangsurkan kepada Ratmi. Bibi, nih simpanlah yang dua butir. Ada pun yang sebutir, tolong masukkan dalam mulut paman agar deritanya berkurang. Nih air untuk mempermudah masuknya obat, sambil berkata, titik sari ningsih memberikan tempat air kepada Ratmi. Perempuan ini mengangguk dan segera melaksanakan perintah bocah itu. Ada pun Wiro Sukro tanpa bicara, sudah menurut pula. Paman, mudah-mudahan dengan tiga butir obat untuk tiga hari, engka sudah sembuh. Tapi, eh, tulang pundamu patah, kagum hati Wiro Sukro. Dan orang tua ini pun makin hormat kepada bocah ini, yang ternyata awas pula pandang matanya. Ia hanya mengangguk saja, merupakan tanda bahwa apa yang dikatakan titik sari ningsih benar. Dan bocah ini, sudah melompat kemudian mematahkan dahan pohon yang cukupan besarnya. Setelah dipatahkan menjadi dua potong, ia menghampiri Wiro Sukro sambil berkata, Paman, bolahkah aku menolongmu untuk menyambung tulangmu yang patah amat terharu hati tokoh karang pandan ini, mendengar ucapan yang penuh sopan dan ramah itu. Jelas, sekalipun tanpa diminta, ia akan menyambut dengan senang hati. Namun gadis ini, masih menggunakan basa-basi. Maka ia mengangguk, jawabnya menggeletar, Anak, engkau baik sekali. Aku yang tua ini, sulit sekali untuk berkata bagaimanakah aku harus mengucapkan terima kasihku padamu. Bukan saja engkau telah menyelamatkan nyawaku, tetapi juga nyawa istriku dari kekejaman dua orang kakek tadi, titik sari ningsih tersenyum. Lalu jawabnya, sudahlah Paman, janganlah engkau terlalu menyibukkan soal yang tak berarti ini. Kewajiban manusia harus saling tolong tanpa pamrih untuk kepentingan diri sendiri, gadis ini kemudian berjongkok di belakang Wiro Sukro. Lalu memalingkan muka ke arah Radmi sambil berkata, Bibi, adakah engkau masih mempunyai cadangan kain penutup dada sebagai seorang bekas murid tuban, Radmi tahu juga maksud bocah ini. Hem, biarlah ku lepas kain penutup dadaku ini, tanpa menunggu persetujuan titik sari ningsih perempuan ini, sudah membuka baju kebayaknya, lalu ia mulai membuka kain penutup dadanya. Kulit yang kuning halus segera tampak amat nyata. Dan, begitu kain penutup dada lepas payudara Radmi yang montok dan padat itu segera menjuat dari dada ketika kain penutupnya itu lepas. Untung sekali bahwa pada saat ini, tidak ada orang lain yang hadir. Sehingga hal itu tidak menimbulkan sesuatu apa. Titik sari ningsih hanya tersenyum melihat payudara Radmi yang semula ditutup oleh kain penutup dada. Yang selanjutnya, Radmi sudah menutup kembali dengan baju kebayaknya. Anak, aku memang sudah tidak mempunyai kain penutup dada yang lain, kata Radmi. Tetapi tidak apa, untuk sementara cukup ku tutup dengan baju. Bukankah setelah pundak kakang Wiro sembuh, kain penutup dada itu masih dapat aku pergunakan lagi? Begitulah yang seharusnya engkau lakukan, bibi, kata titik sari ningsih sambil mulai mengerjakan penyambungan tulang pundak Wiro Sukro yang patah. Namun, diam-diam titik sari ningsih senang mendengar jawaban perempuan itu. Membuktikan betapa besar kasih sayang Radmi kepada Wiro Sukro, sekalipun Wiro Sukro tak bedanya seorang ayah, jari tangan titik sari ningsih cekatan dalam usaha mengembalikan tulang pundak yang patah itu. Wiro Sukro menahan sakit oleh pengobatan itu. Sakit hanya untuk sementara, dan ia percaya dalam waktu yang tak begitu lama akan sembuh. Begitu selesai menolong, titik sari ningsih sudah minta diri, paman dan bibi, sekarang semuanya telah selesai, maka pertemuan kita cukup sampai di sini ayah, Wiro Sukro dan Radmi berseru hampir berbareng saking kaget. Lalu Wiro Sukro bertanya agak gugup, anak, nanti dulu, mengapa begitu tergesa paman, aku harap paman tidak menduga yang tidak-tidak, sahut titik sari ningsih sambil tersenyum. Kalian perlu segera meneruskan perjalanan dan aku pun ingin pula meneruskan perjalanan. Tiada pertemuan tanpa perpisahan paman, maka sekarang ini pun akan terjadi. Aku yang muda ikut berdoa, agar tak lama lagi kalian segera memperoleh keturunan, terbelalak Wiro Sukro dan Radmi. Kalau bocah ini mengerti soal itu kiranya sudah agak lama bocah ini hadir. Dengan begitu menjadi lebih jelas lagi, bahwa titik sari ningsih bukan hanya secara kebetulan memberi pertolongan. Menduga demikian, hati Wiro Sukro mendadak amat terharu. Mengertilah ia sekarang akan kemuliaan hati bocah ini. Dan betapa amat bahagia hatinya pula, apabila dapat mengikat hubungan batin dengan bocah ini. Mendadak Wiro Sukro segera memperoleh akal. Katanya halus, anak, apakah engkau ingin menyiksa hatiku yang sudah tua ini? Titik sari ningsih kaget. Ia menghentikan langkah kaki yang sudah meninggalkan suami istri itu. Tanyanya apakah maksud paman berkata begitu anak, nyatalah engkau merupakan alat Tuhan untuk menyelamatkan nyawa kami. Tanpa kehadiranmu, jelas kami tentu mati. Oleh sebab itu anak, betapa penasaran hatiku apabila pertemuan dan perkenalan kita sekarang ini, hanya berakhir dengan sesuatu yang kurang berarti. Titik sari ningsih bingung mendengar itu, tak tahu apa maksudnya. Apakah maksud paman anak, maafkan aku yang tua ini. Dan maafkan pula apabila yang akan aku kemukakan nanti tidak sepadan dengan hatimu, kata Wiro Sukro sambil menatap wajah titik sari ningsih. Anak, tetapi kau bunuh pun aku tak menyesal. Asal saja aku sudah dapat mengucapkan kandungan hatiku ini. Anak, ah, lebih suka aku berdua ini engkau bunuh saja, daripada engkau menolong kami ke palang tanggung. Kuratmi heran mendengar ucapan suaminya itu, karena tak tahu maksudnya. Ada pun titik sari ningsih terbelalak, lalu bertanya, Paman, jangan engkau berputar-putar dan membuat kepalaku pusing. Katakan terus terang apa maksudmu. Harap engkau tahu bahwa aku orang yang tak suka membunuh orang. Mengapa sampai hati engkau mengucapkan kata-kata itu Wiro Sukro tersenyum? Anak, engkau tahu bahwa aku yang sudah tua ini, belum punya keturunan seorang pun. Isteriku memang masih amat muda, tetapi hal itu pun belum merupakan jaminan aku bakal memperoleh keturunan. Semuanya, hanya Tuhanlah yang serba tahu, Wiro Sukro berhenti sejenak. Kemudian, anak, betapa akan tersiksa hidupku ini, apabila ternyata kemudian harapanku memperoleh keturunan tak terkabul, lalu apakah arti hidupku ini, apakah arti pertolonganmu yang telah menyelamatkan nyawa kami dari tangan aras pepet dan menak kunjono? Semuanya hilang musnah tak berarti. Oleh sebab itu anak jangan engkau kepalang tanggung. Tolonglah kami, ya tolonglah. Relakan hatimu, mulai saat sekarang ini engkau harus menjadi anak kami. Anak angkat, akan tetapi dalam hatiku, engkau adalah anak kandungku. Begitu selesai mengucapkan kata-katanya, Wiro Sukro sudah menangis mengguguk. Ia bukan menangis pura-pura. Tokoh sakti dari Karang Pandan ini menangis sebenarnya. Tangis yang suci, cetusan dari rasa khawatir tentang tiadanya keturunan seorang pun. Betapa aneh manusia di dunia ini. Puluhan tahun lamanya berhadapan dengan musuh, berkelahi, menderita luka parah, kesakitan, selama itu Wiro Sukro tidak pernah menangis dan menitikan air mata. Sekarang, setelah bicara soal keturunan, tokoh sakti ini sudah tak kuasa membendung air matanya. Ratmi menjadi tahu sekarang akan maksud suaminya. Diam-diam perempuan ini amat gelembira sekali, apabila harapan suaminya ini dikabulkan. Dengan demikian, ia mempunyai seorang anak yang sakti, dan tentu akan bisa ia minta membalaskan sakit hatinya kepada sung sang yang amat ia benci. Untuk memperkuat maksud suaminya, tiba-tiba saja perempuan ini sudah berlutut di depan titik sari ningsih. Dahinya menyentuh tanah, kemudian berkata tidak lancar, suamiku benar, anak, memang kami khawatir tidak mempunyai keturunan. Maka apabila, anak tak sedia kami angkat sebagai anak, sebaiknya bunuh sajalah kami sulit digambarkan betapa rasa haru menyesak dalam dada perawan lol ini. Ia seorang gadis yatim piatu. Tidak berayah dan tidak beribu lagi. Ia selalu kesepian dari kasih sayang orang tua. Ia amat dahaga akan kasih sayang yang murni dari ayah dan ibunya. Sekarang, mendada ada suami istri yang minta dibunuh saja, kalau tidak boleh mengaku dirinya sebagai anak. Betapa aneh dunia ini. Mungkinkah maksud suami istri ini hanya oleh pengaruh dari kenyataan, bahwa dirinya seorang gadis berilmu tinggi? Sehingga berkehendak mengaku sebagai anak, akan tetapi prasangka yang demikian ini segera terusir dari dadanya. Kiranya pernyataan suami istri ini bukan karena itu. Mungkin sekali karena ia merasa sudah menyelamatkan nyawanya dari maut. Maka sebagai balas budi, kiranya yang tepat hanya dengan mengambil sebagai anak. Terjadi perang batin dalam dadanya, antara menolak dan setuju. Akan tetapi, pada akhirnya setujulah yang menang. Apakah salahnya ia menyenangkan orang lain, dan di samping itu pun, ia ingin memienangkan hatinya sendiri? Ia haus akan kasih sayang ayah dan ibu. Maka dalam dadanya berkecamuk rasa ingin dipeluk dan dicium oleh ibunya. Mendadak, tubuh titik sarining sih gemetaran. Air mata, tak kuasa dibendung, ambrol dari pelunuk mata. Lalu terdengar pekek lirih dari mulut bocan ini, ibu titik sarining sih sudah menjatuhkan diri sambil memeluk ratmi amaterat sekali dan kemudian titik sarining sih menyembunyikan wajah basah itu ke dada yang tanpa kain penutup dada. Anakku titik, anakku titik. Desis ratmi setengah meratap, saking tak kuasa menahan rasa harunya. Air mata perempuan ini berderai, sedang dua lengannya memeluk rat-rat kepada gadis itu. Melihat itu, Wiro Sukro gembira sekali dan bersyukur. Ternyata bocah yang sudah menyelamatkan nyawanya ini, memiliki hati yang welas asi dan mau mendengar jerit hatinya. Sebagai pernyataan gembiranya itu, Wiro Sukro menengadah ke angkasa sambil berkata tidak lancar, sedang air mata terus keluar dari sudut mata. Ya Tuhan titik, engkau maha besar. Maha pengasih titik, terima kasih ya Tuhan titik. Engkau mau mendengar jerit hatiku titik. Ya Tuhan titik, kebesaranmu titik. Ya hanya oleh kebesaranmu titik. Aku sekarang engkau beri anugerah seorang anak perempuan. Ya Tuhan titik oleh keagunganmu titik. Engkau telah mengawalkan permohonanku titik. Ya titik aku berjanji ya Tuhan titik akan menggunakan sisa hidupku ini untuk melangkah ke jalan yang engkau tunjuk. Mendengar ucapan Wiro Sukro itu, hati titik sarining sih yang sudah tidak berayah dan beribu itu, menjadi semakin terharu. Kemudian ia menuntun ibunya menghampiri Wiro Sukro. Lalu tanpa malu-malu lagi, bocah ini sudah menubruk dan memeluk pinggang Wiro Sukro sambil sesenggukan saking bahagia. Sulit berpanjang kalam melukiskan betapa rasa gembira tiga orang insan yang semula belum pernah kenal ini. Akan tetapi apakah arti sudah kenal atau belum? Semuanya akan terjadi sesuai dengan garis Tuhan. Manusia di dunia ini ibarat wayang. Pada akhirnya semua akan masuk dalam kotak, dengan perantaraan dalang. Jadi tidak ada yang perlu dibuat heran apabila dia sudah menghendaki, semua akan terjadi. Setelah agak reda tangis bahagia bagi mereka, berkatalah Wiro Sukro, Anakku, heran hatiku mengapa engkau mengabulkan permintaanku yang muskil ini? Mengapa? Adakah sesuatu hal yang luar biasa terjadi atas dirimu sebagai seorang yang sudah cukup umur dan luas pengalaman? Tentu saja Wiro Sukro agak merasa heran juga dengan sikap gadis ini. Dari atas pertanyaan itu, titik Sariningsih melepaskan pelukannya kepada Wiro Sukro, kembali menubruk dan memeluk Ratmi. Baru sesudah agak dapat menahan perasaannya, titik Sariningsih segera menceritakan semua yang sudah terjadi atas dirinya. Ratmi kaget mendengar keterangan, bahwa gadis yang diambil anak ini adalah putri Tumenggung Kebo Bangah, bangsawan Tuban. Dengan demikian gadis yang sekarang sedia diaku sebagai anaknya ini, bukanlah bocah sembarangan, akan tetapi seorang putri bangsawan titik hatinya merasa bangga sekali, tetapi juga makin merasa ternyuh-ternyun akan nasib gadis ini yang kurang beruntung. Masih berusia muda sekali, harus sudah menjadi seorang gadis yatim piatu. Ayahnya gugur di medan perang, sedang ibunya mati terbunuh secara mengenaskan oleh seseorang yang belum diketahui siapa. Anakku, oh, anakku kasihan engkau, kata Ratmi dengan suaranya yang menggeleptar penuh rasa haru. Ya, akulah sekarang sebagai pengganti ibumu. Dan, suamikulah sebagai pengganti ayahmu, anakku, mudah-mudahan ya titik mudah-mudahan kelak kemudian hari engkau dapat menemukan pembunuh ibumu itu, ucapan Ratmi ini justru memancing keharuan titik sari ningsih, dan menyebabkan gadis ini kembali terisak-isak sambil menyembunyikan wajahnya ke dada Ratmi. Wiro Sukro pun menjadi amat penasaran sekali setelah mendengar sejarah hidup titik sari ningsih yang sekarang sudah menjadi anak angkatnya. Katanya, anakku, betapa penasaran hatiku mendengar tewasnya ibumu seperti itu. Tewas dibunuh seseorang. Hem, aku pun akan membantumu untuk mencari keterangan siapakah pembunuh ibumu itu. Anakku, engkau tidak perlu berkecil hati. Aku mempunyai hubungan yang luas, dan banyak pula sahabatku. Siapa tahu kelak kemudian hari aku pun akan dapat menemukan manusia kejam itu, lama mereka berbicara. Dan lama pula mereka dicekam oleh rasa yang sedih di samping penasaran. Akhirnya Wiro Sukro mengajak titik sari ningsih untuk ikut serta pulang ke Karang Pandan, sebab walaupun baru saja mereka bertemu, hati Wiro Sukro terasa berat berpisah dengan anak angkatnya ini. Akan tetapi titik sari ningsih menggeleng. Jawabnya, ayah, biarlah ayah dan ibu pulang dahulu ke Karang Pandan. Aku berjanji bahwa tak lama lagi aku akan datang ke Karang Pandan, mengapa tidak sekarang dan bersama kami Ratmi merasa heran. Tidak, ibu sahut titik sari ningsih mantap. Mengingat bahwa terjadinya perselisihan ayah dengan dua orang kakek tadi, berkisar pada persoalan membantu Sunan Giri, maka terpikir olehku untuk mewakili ayah ke sana. Aih, jangan anakku, ibu menjadi khawatir, Ratmi mencegah sambil memeluk rat-rat. Ibu, mengapa engkau menjadi khawatir? Engkau khawatir tentang apa? Tentang lewas dalam perang? Hai hai hik, mengapa manusia hidup takut mati? Semua yang hidup tentu mati. Akan tetapi semua itu hanya DLA sajalah yang mengetahui dan menentukan kalau tahu bahwa nyawa manusia di tangan Tuhan, mengapa khawatir? Kalau memang sudah dikehendaki, walaupun orang bersembunyi dalam mulut naga, tak urung maut akan datang menyambut. Ibu, maka hal itu tak perlu kau gelisahkan, percayalah apabila memang aku diijankan hidun, aku akan tetap memperoleh perlindungannya, apakah sebabnya engkau berpendirian demikian? Anakku tanya Wiro Sukro. Ayah ada dua hal yang mendorong aku harus ke sana. Pertama, setelah aku sebagai anakmu, aku harus dapat menunjukkan kepada dunia, bahwa sekalipun ayah telah tidak mau lagi ikut dalam perjuangan melawan Mataram, namun kedudukan itu diganti oleh anaknya. Dengan demikian nama ayah tidak akan dipandang rendah oleh siapapun. Adapun yang kedua, anakmu ingin mengurangi rasa sesal dan penasaran yang menyesak dada. Ayahku Tumenggung Kebo Bangah telah gugur dalam perang ketika mempertahankan tuban. Merupakan kewajibanku untuk meneruskan perjuangan ayah itu pula, secara gigih melawan Mataram, bagus, hehehe. Engkau anak yang baik dan amat berbakti kepada orang tua. Ah, anakku, aku menjadi malu. Kalau begitu, biarlah aku dan ibumu mengurungkan maksud pulang ke desa. Dengan demikian satu keluarga berjuang bersama Sunan Giri, melawan keserakahan Raja Mataram, mendengar itu Ratmi mengerutkan alisnya, merasa tidak senang. Ia tidak menghendaki hidup sebagai orang yang selalu berkelahi dan mempertaruhkan nyawa. Ia ingin memperoleh hidup yang tenteram dan layak sebagai keluarga masyarakat. Dan ingin pula dapat menimang seorang anak yang menjadi tumpuan hari depannya. Melihat itu, titik sarining sih tahu dan bisa menduga apa yang terpikir oleh ibu angkatnya ini. Maka gadis ini cepat berkata, Ayah, aku tidak setuju kalau ayah dan ibu ikut serta berjuang membantu Sunan Giri. Aku inginkan ayah dan ibu pulang ke Karang Pandan, membangun keluarga bahagia. Biarlah aku seorang diri yang pergi ke sana. Titik sarining sih berhenti, mengamati ayah dan ibunya bergantian, seakan mencari kesan. Ia menjadi senang melihat ibunya tersenyum, pertanda setuju dengan pendiriannya ini. Kemudian katanya lagi, dan baik ayah maupun ibu harus mau mendengar permintaanku. Permintaan apa? Anakku tanya Wiro Sukro. Hai hai hik, titik sarining sih tertawa, pendeknya kapan aku pulang ke Karang Pandan, aku harus sudah dapat menimang dan memondong seorang adik. Ih Ratmi berseru tertahan, akan tetapi kemudian ia pun tertawa sambil memeluk dan menciumi titik sarining sih. Adapun Wiro Sukro yang hatinya merasa berkenan, terdengar ketawa terkekeh-kekeh. Ayah dan ibu, sekarang juga kita harus berpisah, tidak potong Ratmi tiba-tiba. Aku melarang engkau pergi hari ini, ih, mengapa titik sarining sih terbelalak? Anakku bukankah engkau mengakui bahwa aku ibumu tentu saja kalau begitu, engkau harus tunduk kepada putusanku. Malam nanti engkau harus tidur dalam pelukan ibumu. Agar hati ibumu ini menjadi terhibur setelah engkau tinggalkan pergi. Maka aku baru mengijankan engkau pergi esok pagi, Ratmi menatap titik sarining sih. Lalu, di samping itu, engkau harus mau mengerti, anakku, bahwa saat ini ayahmu dalam keadaan terluka, apakah engkau rela meninggalkan ayahmu dalam keadaan seperti ini? Lalu bagaimanakah kalau sepeninggalmu, ada orang yang mengganggu ayah dan ibumu diingatkan akan keadaan wirosukro itu, barulah titik sarining sih sadar. Kekhawatiran ibunya memang beralasan. Ayahnya sedang terluka, sedang ibunya takkan dapat melindungi keselamatan ayahnya apabila berhadapan dengan lawan yang cukup tangguh. Ingat akan keadaan ayah angkatnya ini, maka kemudian Gags ini berkata, Ah, ibu benar. Memang tidak pantas kalau aku pergi sebelum ayah sembuh. Baiklah, aku akan merawat ayah dulu. Baru setelah ayah sembuh benar, aku akan berangkat menuju ke giri, betapa gembira Ratmi mendengar keputusan anaknya ini. Dan betapa rasa haru memenuhi dada wirosukro, bahwa anak angkat yang baru ditemukannya ini, sudah sedemikian besar perhatian dan kasih sayangnya kepada dirinya. Demikianlah, akhirnya jadilah titik sarining sih merawat wirosukro yang terluka. Kubuk pemburu yang kecil itu, mereka jadikan tempat tinggal sementara, wirosukro mengalah tidur di luar gubuk, Sedang titik sarining sih dan Ratmi tidur di dalam dengan hati yang penasaran di samping was-was, Menak Kunjono yang berusaha menyelamatkan adik seperguruannya, terus berlarian. Sesudah cukup jauh dan merasa aman, Menak Kunjono baru menghentikan larinya. Ia merebahkan arah sepet dengan hati-hati di atas rumput. Kemudian ia menjatuhkan diri dengan dada yang kempas-kempis. Namun karena ia mengkhawatirkan keselamatan saudara seperguruannya ini, ia segera memeriksa keadaan aras pepet. Orang tua ini tampak menggeleng-gelengkan kepalanya, setelah memeriksa nadi aras pepet yang agak lemah titik ternyata benar bahwa aras pepet menderita luka dalam yang cukup parah. Sungguh ia tidak habis mengerti, mengapa bocah yang masih muda usia, itu, telah dapat memiliki tenaga sakti yang amat tinggi. Dan melihat akibat yang diderita oleh aras pepet, agaknya tingkat tenaga sakti yang dimiliki bocah itu tidak di bawah dirinya maupun aras pepet. Namun ia tidak akan membiarkan adik seperguruannya ini menderita. Maka segera diambilnya obat untuk meringankan derita aras pepet. Setelah dengan agak susah payah ia memasukkan obat itu ke dalam mulut aras pepet, kakek ini segera duduk bersilah di samping aras pepet. Kemudian ia memasukkan telapak tangan yang kanan ke dalam baju, lalu menempel pada punggung. Apa yang dilakukan sekarang ini, dalam usahanya untuk memberi bantuan tenaga sakti, dan guna mempercepat kesembuhan luka dalam yang diderita oleh aras pepet. Maka setelah telapak tangan itu menempel pada punggung, Menak Kunjono segera menyalurkan hawa sakti lewat tangan kanan. Agak lama Menak Kunjono tenggelam dalam usahanya menolong nyawa adik seperguruannya. Peluh membasahi leher dan dahinya. Wajahnya nampak agak kepucatan, karena ia harus menyalurkan hawa sakti ke dalam tubuh aras pepet. Berkat pertolongan kakak seperguruannya itu, wajah aras pepet sekarang sudah agak merah. Kakek ini siuman dari pingsannya. Ia mengeluh, kemudian membuka mati sambil bangkit duduk. Awdi, dadaku terasa sesak sekali, dan darah dalam tubuh serasa bergolak. Hei, mana bocah lancang tadi Adi, sudahlah cegah Menak Kunjono. Apakah engkau tidak sadar telah direbohkan oleh bocah itu? Hem, ternyata pergeseran zaman menghendaki terjadinya perubahan. Kita yang sudah pikun ini, kemudian harus dilampaui oleh tunas-tunas muda. Kalau itu sudah kehendak zaman, apa harus dikata? Yang penting mulai sekarang kita harus selalu berhati-hati. Janganlah kita meremahkan tenaga muda. Akibatnya kita sendirilah yang akan menderita malu, hem, tetapi aku sungguh penasaran, kakang. Mengapa kita yang telah pikun ini, harus meroboh oleh seorang bocah? Agaknya, apakah engkau bisa menduga, siapakah guru bocah itu Menak Kunjono menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas? Hem, entahlah. Gerakannya cepat, dan tenaga saktinya bukan main. Aku hampir tidak percaya mengapa bisa begitu. Apakah semenjak masih bayi, bocah itu sudah digembleng dalam hal tenaga sakti dan bagaimanakah dengan Wiro Sukro? Entahlah. Aku tadi terpaksa harus melarikan diri sambil membawamu pergi. Untung bocah itu berwatak baik. Kalau tidak, manakah mungkin kita masih bernyawa lagi arah sepek menghela nafas lagi? Dalam dadanya penuh rasa penasaran, roboh di tangan bayi kemarin sore. Akan tetapi kalau dipikir, apa harus dikata? Kakak seperguruannya sendiri ternyata juga tidak mampu mengatasi. S.S.T. Ada orang menak Kunjono sudah meloncat berdiri. Secepat Kilatia sudah menyambar adik seperguruannya, kemudian dibawa menyembunyikan diri di dalam rumpun semak. Kakak beradik yang biasanya menyombongkan diri dan merasa sebagai manusia sakti itu, sekarang dengan terpaksa harus menyembunyikan diri ketika mendengar suara orang. Hal ini perlu dilakukan, mengingat bahwa aras petek masih menderita. Ada pun dirinya sendiri dalam keadaan yang lemah pula, setelah mengerahkan hawa saktinya, guna menolong adik seperguruannya. Dua orang kakek ini bertiarap di tengah semak tak bergerak. Hanya dua pasang meti mereka yang tajam, mengintip dari sela-sela semak. Itupun mereka terpaksa harus berhati-hati dalam bernapas. Sedikit lengah, pernapasannya akan bisa didengar oleh orang. Kalau yang datang itu merupakan musuh, akan celakalah di saat seperti sekarang ini, dalam keadaan yang sedang menderita. Tampaklah kemudian dari arah utara, lima orang laki-laki dengan langkah mereka yang ringan dan gesit. Usia mereka rata-rata 50 sampai 60 tahun. Masing-masing menyandang senjata. Akan tetapi senjata mereka itu berlain-lainan. Yang bergerak paling depan bersenjata tombak terisula pendek, tombak bercabang tiga. Dia seorang laki-laki bertubuh kurus kering wajahnya pucat. Di belakangnya menyusul seorang bertubuh tinggi besar bermuka merah, berkumis tebal dan berjenggot panjang. Senjatanya cukup menyeramkan, berujud rantai baja sebesar ibu jari kaki yang panjang, dan di dua ujungnya terdapat bola berduri sebesar kelapa. Kemudian menyusul di belakangnya seorang gemuk tampan tanpa kumis dan jenggot. Senjatanya sepasang golok besar. Menyusul lagi bergerak di belakang, seorang laki-laki tinggi berkulit hitam dengan matah yang sipit. Kumisnya jarang seperti buntut tikus, sedang jenggotnya mirip jenggot kambing. Senjata orang ini menyeramkan pula. Bentuknya semacam sabit, akan tetapi panjangnya satu meter lebih dan amat besar. Dan yang paling belakang, adalah seorang laki-laki kerdil. Orang yang paling belakang ini karena kakinya pendek, terpaksa harus berlompatan untuk dapat mengikuti gerakan yang di depan. Ada pun senjatanya lain dari yang lain. Kalau dalam keadaan biasa, senjata itu semacam tombak pendek yang pada dua ujungnya amat tajam. Akan tetapi sewaktu-waktu tombak itu bisa dirubah menjadi busur pendek. Dia seorang jago panah, maka pada punggungnya tampak beberapa puluh batang anak panah ditempatkan pada bumbung dari bambu. Akan tetapi sesuai dengan tubuhnya yang kerdil, maka anak panah itu di samping kecil juga pendek. Melihat lima orang yang bergerak beriringan itu, dua orang kakek ini kaget. Jantung mereka tegang, cemas dan khawatir. Titik mereka makin tidak berani bergerak sedikitpun, sedang bernapas pun terpaksa berhati-hati. Bagaimana kunjono dan aras pepet cukup tahu siapakah lima orang laki-laki yang baik bentuk tubuh maupun senjatanya berlainan itu. Mereka lima orang yang amat berbahaya. Lima orang itu terkenal dengan sebutan lima harimau sempuh. Nama mereka menanjak tinggi dalam waktu singkat, disegeni dan dihormati setiap orang. Mereka merupakan lima serangkai yang tidak pernah terpisah. Kemanapun selalu bergerak bersama. Dan dalam waktu tidur pun, mereka tentu satu tempat. Mereka sebidup semati, maka setiap berhadapan dengan lawampun mereka tentu maju berbareng. Tetapi justru di saat mereka maju berbareng inilah, merupakan musuh yang berbahaya. Sebaliknya kalau mereka mengenal kegagahan, dalam perkelahian maju satu persatu, tingkat masing-masing masih di bawah tingkat menak kunjono maupun aras pepet. Maka dua orang kakek ini takkan merasa gentar. Akan tetapi kalau mereka berlima maju mengeroyok, selama ini belum seorang pun lawan yang sanggup mengalahkan kerja sama mereka. Itulah sebabnya menak kunjono dan aras pepet cemas diri khawatir, kalau sampai mereka mengetahui tempat persembunyian ini. Dalam keadaan aras pepet menderita luka dalam yang parah, sedang menak kunjono tinggal separuh kekuatannya, tentu merupakan lawan empuk bagi lima harimau sempuh itu. Mengapa sebabnya mereka terkenal dengan sebutan lima harimau sempuh? Mereka memang berdiam di pulau sempuh. Mereka belum lama muncul. Akan tetapi begitu muncul, nama mereka segera terkenal dan menanjak tinggi mereka ditakuti dan dihormati setiap orang. Dan untuk menjamin keselamatan nyawa, lebih untung orang mengikat persahabatan daripada memusuhi. Karena orang yang berani bermusuhan, takkan mungkin diberi hidup lagi. Sesungguhnya lima orang ini dahulu adalah hamba Kadipaten Pasuruan. Dahulu mereka merupakan pembantu-pembantu Ronggo Kaniten, yang mati terbunuh ketika berhadapan dengan panembahan Senapati. Setelah Ronggo Kaniten tewas dalam perang, Pasuruan tunduk kepada Mataram, maka lima orang ini bersama-sama melarikan diri. Kemudian tinggal bersama di pulau sempuh. Mereka bersembunyi sambil menggembleng diri. Mereka saling bantu dan amat rukun. Malah mereka lalu mengangkat sebagai saudara yang sehidup semati. Berkat ketekunan dan kerja sama mereka yang saling membantu, maka setelah lewat 30 tahun lamanya mereka bersembunyi di pulau sempuh, mereka telah berubah menjadi manusia-manusia sakti, tetapi juga amat berbahaya. Sebagai akibat sakit hati mereka dahulu ketika lari menyelamatkan diri dari kejaran pihak Mataram, maka begitu muncul mereka menjadi manusia-manusia yang kejam dan ganas. Orang yang bergerak paling dulu dengan senjata tombak Trisula itu adalah orang yang tertua, bernama Surangpati. Orang kedua bernama Gunopati, orang ketiga bernama Wiropati, orang yang keempat bernama Sunupati, dan orang kelima yang kerdil itu bernama Darmopati. Akan tetapi walaupun sebagai orang kelima dan tubuhnya kerdil, Darmopati merupakan orang yang paling berbahaya. Sebab senjatanya yang aneh itu dilumuri racun berbahaya. Lebih-lebih pada ujung anak panahnya, yang dapat dipergunakan menyerang orang dari jarak agak jauh, entah mengapa sebabnya lima harimau sempuh ini semua menggunakan nama dengan akhiran pati. Akan tetapi mungkin mereka memang sengaja. Guna memberitahukan kepada setiap orang, bahwa sebuai dengan nama masing-masing mereka tidak takut mati. Akan tetapi sebaliknya musuh pun jangan berharap dapat hidup, dan harus mati. Menak Kunjono dan Aras Pepet berharap agar lima harimau sempuh itu secepat mungkin meninggalkan tempat ini. Kalau mereka terlalu lama di tempat ini, berarti mereka akan tersiksa. Sebab di samping mereka tidak berani bergerak sedikit pun, mereka pun harus setengah menahan nafas, agar pernafasan mereka tidak didengar oleh lima orang itu. Akan tetapi sungguh celaka. Lima orang itu bukannya cepat pergi, malah mereka berhenti, dan duduk mengerombol di atas batu tak jauh dari tempat Merah Kunjono dan Aras Pepet bersembunyi. Kero mereka duduk pun diatur sedemikian rupa. Orang tertua yang bernama Surang Pati duduk di tengah. Kemudian empat orang saudaranya duduk di depan, belakang, kiri dan kanan Surang Pati. Dengan mengatur diri macam ini, mereka akan terhindar dari kecurangan orang. Adikku semua, hem, Surang Pati membuka pembicaraan. Lebih kurang sudah setahun lamanya semenjak kita meninggalkan Pulau Sempuh. Kita sudah cukup lama menjelajah kota maupun desa. Akan tetapi mengapa sebabnya usaha kita itu belum juga menampakkan tanda akan keberhasilannya. Empat orang saudaranya menghela nafas panjang. Kemudian terdengar jawaban si kerdil yang bernama Dharma Pati. Suaranya kecil, mirip dengan suara perempuan, kakang, bolahkah aku memberikan pendapatku mengapa tidak? Katakanlah apakah tidak sebaiknya maksudmu itu dihentikan sampai di sini saja? Sebab telah setahun kita mengembara. Kita menyelidik. Telah berpuluh kali kita bentrok dengan orang, dan berpuluh pula nyawa orang lain melayang di tangan kita. Namun ternyata harapan kita belum terwujud. Apakah tidak berarti kita ini hanya membuang tenaga sia-sia hem? Apakah engkau sudah merasa bosan karena tujuan kepergian kita sekarang ini demi kepentinganku pribadi? Oh sama sekali tidak, kakang. Engkau jangan lekas salah paham. Demi sumpah kita ketika bersepakat mengangkat saudara, bagi kita tidak ada istilah demi kepentingan pribadi. Kepentingan kakang merupakan kepentinganku pula. Dan sebaliknya kepentinganku, merupakan kepentingan kita semua. Hem kalau menurut pendapatku, ucapan Adi Dharmopati kurang tepat desis Wiropati. Si kerdil mendelik ke arah Wiropati. Katanya, apakah alasanmu? Huh, janganlah engkau asal mencela orang ha-ha-ha, mengapa engkau jadi tersinggung guna pati terkekeh dan menegur si kerdil? Ingat, kita ini saudara senasib sepenanggungan. Maka Adi Dharmopati tidak boleh tersinggung dan merasa dicela orang. Kalau sekarang kakang Surangpati minta pendapat kita, ini membuktikan bahwa kakang Surangpati merupakan saudara tertua yang bijaksana. Dia akan minta pendapat kila, dan tidak ingin memaksakan pendapatnya sendiri. Ya, ya aku merasa salah dan maafkanlah aku, kakang Gunopati, kata si kerdil sambil mengangguk ke arah Gunopati. Si kerdil Dharmopati ini wataknya memang aneh dan sulit diduga, ia mudah tersinggung, akan tetapi juga tidak segan-segan minta maaf kalau merasa dirinya salah. Di balik itu, di antara saudaranya, yang paling dihormati oleh si kerdil memang Gunopati, sebagai orang kedua. Sebab di antara mereka, memang Gunopatilah orang yang paling cerdik, sabar dan pandai mengambil hati saudara-saudaranya. Bagaimanakah menurut pendapatmu, Adi Gunopati tanya Surangpati sambil memalingkan muka, sebab kebetulan Gunopati duduk di belakang Surangpati. Sesungguhnya, persoalan ini hanya engkau sendirilah yang dapat memutuskan. Sebab persoalan itu banyak menyangkut pribadimu. Namun sekalipun begitu, kita semua ini setulus hati akan membantu sekuat tenaga. Kalau engkau masih belum puas, mengapa ragu-ragu? Putuskanlah. Kita terus berusaha. Kita semua akan mengiringkan maksudmu. Tetapi sebaliknya jika engkau merasa kurang perlu meneruskan usaha ini, barang tentu kita pun akan tunduk, hem, Surangpati menghela nafas panjang. Akan tetapi tak lekas membuka mulut. Tampaknya orang tertua di antara mereka ini sedang berpikir, sebelum menentukan keputusannya, apakah sesungguhnya persoalan yang sedang dihadapi oleh Surangpati ini? Persoalan itu adalah persoalan pribadi. Persoalan yang menyangkut keluarganya. Dahulu, ketika Surangpati melarikan diri dari pasuruan tidak sempat untuk membantu serta keluarganya. Seorang istri dan seorang anak laki-laki yang masih amat kecil. Setengah tahun kemudian, setelah pasuruan menjadi aman kembali titik Surangpati menyelundup ke pasuruan. Dia pulang ke rumah. Akan tetapi ternyata rumah yang dahulu ditempati itu telah tak ada lagi. Dari keterangan yang ia peroleh, bahwa rumahnya itu hancur menjadi abu karena dibakar orang. Betapa kaget dan penasaran memperoleh keterangan ini. Pada mulanya para tetangga tidak sedia menerangkan siapa yang telah membakar rumahnya. Akan tetapi setelah ia desak, akhirnya para tetangga mengaku. Diterangkan, bahwa ketika terjadi penyerbuan mataram ke pasuruan, dan Surangpati tidak muncul pulang ke rumah, semua orang menduga Surangpati gugur di dalam perang. Keluarga maupun tetangga menunggu dan mengharap munculnya Surangpati kembali. Namun ternyata Surangpati tidak juga muncul sekalipun pasuruan telah aman kembali. Tetapi walaupun telah hampir dua bulan Surangpati tidak muncul pulang, istri maupun keluarganya masih mengharap pulangnya kembali. Istri Surangpati yang setia amat percaya bahwa Surangpati belum gugur di medan perang. Kemudian pada suatu hari, datanglah seorang tamu laki-laki ke rumah Surangpati. Istri Surangpati bernama Witarsi kaget ketika menerima tamu laki-laki itu. Laki-laki yang pernah ia kenal bernama Pitrang. Disebutnya nama Pitrang oleh tetangga itu, tiba-tiba terdengar Surangpati berteriak, Jahanam. Diakah yang telah membakar rumahku? Lalu di mana keluarga ku sekarang? Kaget sekali tetangga itu di samping takut. Wajahnya menjadi pucat, tubuh gemetaran, ketika melihat sepasang mati Surangpati menyala marah. Dan saking takutnya tetangga itu sampai tidak dapat mengacuhkan kata-katanya. Untung sekali bahwa Surangpati segera sadar. Ia menahan kemarahannya, lalu tersenyum sambil bertanya halus, Katakanlah, apa yang terjadi di rumahku namun sekalipun sudah menekan perasaan dan berusaha menenangkan hatinya, Surangpati tak juga dapat tentram hatinya, begitu mendengar nama Pitrang disebut. Sebab laki-laki bernama Pitrang itu adalah musuhnya bebu yutan semenjak sama-sama masih muda. Permusuhan antara mereka itu timbul sebagai akibat memperebutkan seorang gadis bernama Witarsih, akan tetapi kemudian Witarsih memilih Surangpati, yang mempunyai kedudukan sebagai perwira-perajurit pasuruan. Sedang Pitrang hanyalah seorang pemuda lontang-lantung tidak mempunyai pekerjaan tertentu. Pemuda bernama Pitrang yang patah hati akibat cinta ini kemudian dapat diterima sebagai murid perguruan Semeru, dan merupakan adik seperguruan Wong Sodipo. Cita-citanya kelak kemudian hari setelah berkepandaian tinggi, akan datang ke pasuruan untuk membalas sakit hati. Maka Pitrang berlatih dengan amat tekun dan tidak kenal lelah titik tiga tahun kemudian, ia menggunakan kesempatan pergi dari Semeru menuju pasuruan. Ia berhasil menantang Surangpati dan berkelahilah mereka di dalam hutan yang agak jauh dengan pasuruan. Namun ternyata bahwa kepandaian Pitrang masih di bawah Surangpati. Hingga Pitrang dalam keadaan luka-luka melarikan diri. Semenjak itu Pitrang tidak berani datang dan mengganggu Surangpati dan keluarganya Surangpati hidup bahagia dengan istri terkasih, yang sudah memperoleh seorang anak laki-laki belum berusia satu tahun. Akan tetapi waktu itu panembahan Senopati, Raja Mataram yang pertama memimpin pasukan Mataram memerangi wilayah timur. Sebab para bupati dan adipati yang semula tunduk kepada Kerajaan Pajang, tidak mengakui kedaulatan Mataram. Satu daerah demi satu daerah akhirnya terpaksa tunduk setelah dikalahkan. Kemudian pasuruan pun jatuh setelah ronggo keniten yang kebal dan dikendanya sakti itu, mati dalam peperangan. Dalam usahanya menyelamatkan diri itulah kemudian Surangpati lari ke Pulau Sempu, seperti sudah diceritakan di bagian depan. Tetangga itu menceritakan bahwa baru mengenal nama Piterang sesaat setelah laki-laki itu membakar rumah dan akan pergi. Piterang sesumbar, apabila Surangpati penasaran dan ingin membalas dendam, dipersilahkan datang ke perguruan Semeru. Jadi, semua keluarga ku dibunuh mati semua, sebelum dia membakar rumah desak Surangpati, dengan sepasang matanya menyala merah. Tidak seluruhnya, sahut tetangga itu. Ketika Piterang pergi, laki-laki itu mengempit Witarsih yang pingsan. Jahanam teriak Surangpati. Tapi, mengapa para tetangga tidak berusaha menolong keluarga ku siapa yang tidak menolong? Tiba-tiba tetangga yang semula nampak ketakutan itu membentak nyaring. Anakku laki-laki yang sulung tewas dalam peristiwa itu, dibunuh Piterang. Juga beberapa tetangga banyak yang menderita luka, dan beberapa orang tewas pula seperti anakku, jawaban ini menyadarkan Surangpati. Ia menundukan muka dan menghela nafas. Ia sadar memang tidak sepantasnya mengumbar amarah kepada tetangga dan menyalahkannya. Apalagi terbukti bahwa tetangga sudah berusaha melindungi keluarganya. Hanya karena para tetangga tak mampu saja, maka Piterang berhasil menghancurkan keluarganya, dan dapat menculik Witarsih. Terima kasih atas perhatian dan pertolongan kalian kepada keluarga ku, kata Surangpati kemudian dengan nada halus. Akan tetapi, terangkanlah, di mana anakku tetangga itu menghela nafas panjang, tampak merasa terharu dan iba kepada Surangpati, lalu jawabnya, Saudara Surangpati, aku bersedia menerangkan semuanya, tetapi dengan suatu janji. Sediakah janji apa aku hanya sedia mengungkit peristiwa itu, jika engkau kuasa menahan hati dan kemarahanmu. Jika engkau mau marah, silahkanlah. Tetapi harus tepat pada sasarannya, kepada orang bernama Piterang itu, Surangpati menghela nafas panjang ia jadi sadar akan keadaannya. Memang tidak sepantasnya ia menurutkan hati dan nafsunya. Baiklah, aku berjanji dan akan mendengarkan ceritamu dengan tenang, mari aku mulai, kata tetangga itu, sekalipun hatinya masih agak ragu-ragu. Peristiwa yang terjadi dalam rumahmu, tentu saja kami tidak tahu. Yang kami ketahui hanyalah suara ribut dalam rumahmu, disusul oleh jerit istrimu. Kami kaget dan berlarian datang. Akan tetapi kedatangan kami disambut oleh golok laki-laki itu yang sudah bernoda darah. Beberapa orang segera roboh terluka dan tewas, karena serangan itu tidak terduga-duga. Di dalam rumah tampak api yang menyala besar sekali. Laki-laki itu mengamuk di luar rumah, sambil mengempit witarsih yang pingsan, tetangga ini berhenti dan mencari kesan. Ketika melihat suang pati berdiam diri dengan kepala tunduk, tetangga itu meneruskan, tetapi ketahuilah, bahwa waktu itu kami semua tidak menduga terjadinya malapetaka dalam ruahmu itu. Maka kami datang tanpa senjata. Itulah sebabnya ketika menghadapi pitrang yang mengamuk, kami tidak berdaya dan banyaklah jatuh korban, termasuk anakku yang sulung. Nah, begitulah saudara, dan seperti aku katakan tadi, pitrang sesumbar jika engkau penasaran dipersilahkan datang ke Semeru. Seperti meledak dada suang pati mendengar itu. Kemudian bergega siap pergi setelah minta diri kepada tetangga. Hatinya amat sakit, marah dan penuh dendam. Jelas bahwa apa yang dilakukan pitrang sengaja menghancurkan keluarganya. Akan tetapi sesudah agak jauh ia meninggalkan pasuruan. Barulah ia teringat mengapa ia tadi tidak menanyakan, di mana ayah, ibu dan anaknya dikuburkan orang? Ia berhenti, menunduk dan menghela nafas sedih. Anakku-anakku gumamnya lirih. Maafkan ayahmu, Oh haha, aku tak dapat melindungi keselamatanmu dikala kau dibunuh orang. Ayah, oh itu, ampunilah anakmu yang tak berbakti ini. Hem, akibat perang aku tak dapat melindungi keselamatanmu, surang pati menjatuhkan diri duduk di atas sebuah batu. Ia ingin menangis akibat kehancuran keluarganya. Akan tetapi air matanya tak mau mengalir. Di saat itu ia seperti mendengar jerit istrinya yang tercinta, Witarsih. Ia kaget, semangatnya bangun dan bangkit berdiri. Tangannya dikepal. Desisnya, huh, piterang. Siapa takut datang ke Semeru? Selembar nyawaku ini akan aku korbankan demi kehormatan keluarga dan istriku. Ia dapat membayangkan betapa derita Witarsih jatuh di tangan piterang. Lalu ia berlarian menuju ke Semeru. Akan tetapi sungguh celaka. Begitu tiba di pinggang gunung, dan masih jauh dengan rumah perguruan Semeru, dirinya telah dikurung oleh puluhan orang bersenjata. Mereka adalah para anak murid perguruan Semeru. Namun ia tidak gentar. Ia menerangkan maksud kedatangannya untuk mencari piterang. Maka ia minta izin untuk dapat melanjutkan perjalanan, bertemu dengan piterang. Karena orang-orang itu tak mau mengijankan jadilah perkelahian dan surang pati dikeroyok. Surang pati mengamuk hebat. Dan banyaklah anak murid Semeru roboh tewas dan terluka. Tiba-tiba terdengarlah bentakan nyaring. Yang mengeroyok lalu mundur. Surang pati berdiri dengan senjata masih di tangan kanan. Lalu munculah empat orang yang mengenakan pakaian mewah. Salah seorang di antara mereka telah cukup dikenal oleh surang pati, bukan lain musuhnya Bebu Yutan, Piterang. Ada pun tiga orang yang lain, kemudian dikenal bernama Wong Sodipo, waktu itu belum menjabat sebagai ketua perguruan, Kamilah dan Wigati. Begitu melihat surang pati, Piterang terkekeh mengejek. Katanya, hehehe, bagus. Ternyata engkau berani datang juga kemari, siapa takut? Bentak surang pati lantang. Hai, Piterang. Engkau pengecut dan jahannam terkutuk. Engkau telah menghancurkan keluargaku dan menculik istriku. Kau kembalikan atau tidak hehehe, engkau ingin tahu tentang istrimu Eje, Piterang tetap terkekep. Hem, benar, perempuan yang dahulu membuat hatiku sakit itu aku culik dari rumahmu. Ada pun maksudku, sesungguhnya ingin melanjutkan hubungan yang pernah terjadi waktu itu. Akan tetapi, huh perempuan itu memang tidak kenal budi dan tidak kenal dicinta orang. Baru semalam di rumahku, perempuan itu sudah membunuh diri, jahannam teriak surang pati. Engkau sudah membunuh Witarsi. Sekarang berikan lehermu aku penggal, hai hai hek, sombongnya bentak Kamila tiba-tiba. Apakah yang engkau andayakan berani berlagak di tempat ini? Kamila memang terkenal semenjak masih muda, merupakan seorang perempuan galak, tidak sabaran, congkak dan kejam. Apapula di antara mereka itu, dia merupakan saudara yang tertua dan paling tinggi pula ilmu kepandayannya. Maka mendengar orang memusuhi salah seorang adik seperguruannya, ia sudah cepat marah. Wigati berusaha untuk mencegah dan memperingatkan. Mbak Yu, biarkan Pitrang sendiri yang menyelesaikan persoalannya, kurang ajar kau. Berani kau melawan aku bentak Kamila sambil mendelik. Aku orang tertua di antara kamu semua ini. Sekarang ada orang berani sombong di tempat ini, maka kewajibanku pula untuk mengusir ranjing ini, surang pati yang telah dibakar kemarahan dan sakit hati, sedikit pun tidak gentar dan takut. Kemudian terjadilah perkelahian seorang lawan seorang antara surang pati dengan Kamila. Namun ternyata kemudian bahwa Kamila bukan hanya menyombongkan diri. Baru 20 jurus berkelahi, surang pati sudah mendapat luka di beberapa bagian tubuhnya. Surang pati mandi darah di samping pakaiannya robek sana-sini. Meskipun begitu Kamila yang kejam masih terus menghujani serangan, dan maksudnya memang ingin membunuh. Pedang Kamila berkelebat menyambar leher titik tetapi tiba-tiba, tering. Ayah terdengar jerit Kamila dan pedangnya terlempar. Leher surang pati selama tidak jadi tertabas putus oleh pedang. Kemudian dilihatnya seorang kakek kurus telah berdiri sedang empat orang saudara seperguruan itu sudah berlutut. Melihat itu, surang pati cepat bisa menduga bahwa kakek ini guru mereka, yang memberi pertolongan di saat dirinya dalam bahaya. Anak muda, segeralah engkau pergi dari tempat ini. Ini kata-kata yang keluar dari mulut kakek itu halus, akan tetapi nadanya memerintah. Surang pati tak mau banyak mulut lagi, setelah memberi hormat dan terima kasihnya sudah terhuyung pergi. Surang pati menderita luka parah. Namun menguatkan hati dan mengerahkan sisa-sisa tenaganya agar dapat pergi dengan cepat. Akan tetapi walaupun ia menderita luka parah dan kesakitan hebat, tidak urung dalam hati surang pati timbul rasa heran dan pertanyaan. Mengapa sebabnya kakek itu tidak adil? Mengapa tanpa mau mengurus persoalannya, menghukum muridnya yang bersalah, sudah mengusir dirinya supaya pergi? Bijaksanakah sikap guru semacam itu? Surang pati tidak tahu bahwa memang begitulah watak guru piterang dan yang lain. Kakek ini seorang guru yang amat kasih dan memanjakan murid-muridnya. Maka salah atau benar, muridnya akan dilindungi dan dibelak. Itulah sebabnya kakek itu tidak mau menanyakan urusannya sudah mengusir supaya dirinya pergi. Surang pati meninggalkan gunung semeru dengan menderita hebat. Dan karena amat memaksa diri, pada akhirnya ia pingsan di dalam hutan. Dan akhirnya setelah melalui penderitaan yang hebat, Surang pati berhasil mencapai Pulau Sempu. Di saat Surang pati merawat lukannya setelah berhasil mendarat kembali di pulau itu, secara tak sengaja datanglah empat orang bekas prajurit Pasuruan. Kemudian di antara mereka mengangkat sebagai saudara, dan terkenal dengan nama Lima Harimau Sempu. Nama Lima Harimau Sempu itu belum lama muncul dan dikenal orang. Kira-kira baru tiga tahun yang lalu. Begitu muncul Lima Harimau Sempu ini menyerbu ke perguruan Semeru dan mencari Pitrang. Akan tetapi mereka tidak bertemu dengan Pitrang, melainkan bertemu dengan Wong Sodipo, Kamilah, Wiro Sukro, Wigati, Wanemboyo dan Kirtaji. Enam orang ini secara kebetulan berkumpul di tempat itu, bukan lain sedang merintis persahabatan antara gerombolan kendiang dengan perguruan Semeru. Akan tetapi yang memprakarsai hal ini sesungguhnya Kirtaji sendiri. Kirtaji yang cerdik dan licin sadar kedudukannya dalam bahaya, jika tidak mencari perlindungan. Namun tentu saja Kirtaji tidak mengemukakan keadaan ini terus terang, melainkan ia menggunakan dalih perjuangan melawan Mataram. Kirtaji memang tahu kelemahan Wong Sodipo dan saudara-saudaranya. Apabila diajak bicara tentang melawan Mataram, tentu menyambut baik. Karena Wong Sodipo dan perguruannya amat benci kepada Mataram. Perintisan kerjasama ini kemudian dipercepat dengan peristiwa yang menyusul. Ialah terjadinya ikatan perkawinan antara Ratuhan dan Sari dengan Pangeran Pekik Adipati Surabaya. Maka seperti telah diceritakan dalam buku kisah si Pedang Buntung terjalinlah persekutuan untuk menghadang rombongan pengantin Ratuhan dan Sari yang boyong ke Surabaya. Surang Pati tidak lupa kepada kamilah yang dahulu menyiksa dirinya. Meledaklah kemarahan dan sakit hatinya. Tidak bertemu dengan Pitrang, ia berkeinginan menghajar kamilah, membalas kekalahannya dahulu. Jadilah Surang Pati berkelahi melawan kamilah. Guno Pati berkelahi melawan Wong Sodipo. Adapun Wiro Pati berkelahi melawan Wiro Sukro, sedang Wigati berkelahi melawan Sunu Pati. Sedang Dharma Pati yang kerdil itu, berkelahi melawan Wanang Boyo. Namun kemudian ternyata, kalau lima orang bersaudara itu melawan seorang demi seorang, belum mampu menghadapi tokoh-tokoh sakti itu. Dengan menderita luka akhirnya lima hari mau sempuh itu terpaksa melarikan diri dan kembali ke Pulau Sempuh. Kekalahannya ini membuat mereka prihatin dan penasaran, mereka kemudian tekun dan saling bantu melatih diri, di samping pula mempelajari persoalan bisa atau racun. Mereka jarang sekali meninggalkan Pulau Sempuh, apabila keadaan tidak terlalu memaksa. Dan berkat kemauan mereka yang keras, pada akhirnya mereka merupakan orang-orang yang pandai dalam persoalan bisa atau racun. Di samping mereka merupakan orang-orang yang pandai tentang bisa atau racun, mereka pun kemudian sadar bahwa tenaga gabungan mereka amat diperlukan setiap berhadapan dengan musuh. Maka setelah mereka muncul kembali di tengah masyarakat, dalam waktu singkat nama lima hari mau sempuh kembali menjadi terkenal. Begitu muncul mereka kembali menyerbu ke Semeru. Akan tetapi sayang sekali, mereka tak dapat bertemu dengan Wong Sodipo dan yang lain. Sebab di saat mereka muncul kembali itu, di laut sebelah utara Tuban sedang terjadi pertempuran hebat antara pasukan gabungan Gagak Rimang, Surabaya dan Mataram, melawan persekutuan Rara Inten, Kendeng, Semeru dan beberapa tokoh lain di samping pula perguruan Tuban. Lima hari mau sempuh ini kecewa tak dapat bertemu dengan orang yang dicari. Untung bahwa walaupun amat mendendam kepada Kamilah, Wong Sodipo, Pitrang dan yang lain, namun mereka tidak mau melakukan pengerusakan di Semeru. Mereka hanya meninggalkan pesan kepada anak murid Semeru, bahwa setengah tahun kemudian, lima hari mau sempuh akan datang ke Semeru, dan supaya Wong Sodipo bersiap-siap menyambut kedatangannya. Sambil menunggu waktu yang setengah tahun itu, lima hari mau sempuh ini menggunakan kesempatan mencari nama besar. Akan tetapi sepak terjang mereka sulit diduga dan aneh. Sehingga orang sulit menyebut, dari golongan manakah lima hari mau sempuh itu. Sebab kadang-kadang mereka menghancur leburkan sarang perampok, membela rakyat kecil dari tindakan yang sewenang-wenang atau perbuatan baik yang lain. Akan tetapi pada suatu ketika, mereka pun memusuhi tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakat sebagai seorang baik. Akibat dari tindakan mereka yang hanya menurutkan selera dan kemauan sendiri itu mereka banyak musuh. Namun selama ini mereka yang berusaha memusuhi lima hari mau sempuh selalu kalah dan tewas. Hal ini membuat orang berhati-hati dan tidak berani terang-terangan memusuhi, sesuai dengan janjinya, datanglah kembali lima hari mau sempuh ini ke Semeru, tepat dengan batas waktu yang telah dijanjikan. Akan tetapi lagi-lagi kedatangan mereka ke sarang musuh itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sebab ketua perguruan Semeru yang baru, yang menggantikan kedudukan Wong Sodipo setelah meninggal, hanya dapat menerangkan bahwa mereka itu sudah meninggal. Pada mulanya mereka tidak percaya akan keterangan ini. Akan tetapi setelah oleh ketua perguruan Semeru sendiri mereka dibawa datang ke kuburan, lima hari mau sempuh itu tinggal dapat berdiri mematung. Mereka tinggal dapat bertemu dengan batu nisan. Pada mulanya si kerdil darmupati menghancurkan kepada saudara-saudaranya, kalau memang orang-orang yang dicari sudah mati, apakah salahnya sekarang mengobrak abri kuburan itu, dan menghancurkan perguruan Semeru pula? Akan tetapi anjuran ini ditentang keras oleh gunopati dan suangpati sendiri. Orang yang telah mati sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan perbuatannya ketika masih hidup. Demikian pula para anak murid Semeru yang tidak ikut berdosa. Sungguh merupakan perbuatan tidak patut kalau harus melakukan pembunuhan terhadap mereka. Biangkeladi timbulannya permusuhan dan dendam itu, bukan lain akibat perbuatan piterang. Maka tindakan yang paling tepat, harus mencari orang itu. Akan tetapi sungguh mereka menyesal dan kecewa. Mereka tidak berhasil memperoleh keterangan di mana piterang menyembunyikan diri. Mereka telah menjelajah banyak kota dan desa. Tetapi piterang tetap lenyap. Dua orang kakek tokoh belambangan yang terpaksa bertiarap dalam semak itu, gelisah bukan main ketika lima hari mau sempu itu masih tetap duduk di atas batu. Celakanya lagi ternyata tempat di mana mereka menyembunyikan diri itu, berdekatan dengan liang semut api. Semut yang merasa diganggu itu keluar dari liang dan mengamuk. Semut-semut itu merayap dan menggigit apa saja. Tidak peduli bagian tubuh yang keras maupun yang lunak. Padahal semut api jika menggigi membuat kulit tubuh menjadi gatal dan panas. Mendadak menak kunjono berjengit dan hampir saja tak kuasa menahan teriakannya. Sebab tiba-tiba ia merasakan kesakitan yang hebat pada ujung senjata yang sudah dibawa sejak lahir. Untung sekali kakek ini cepat sadar. Dengan hati-hati dan amat perlahan, tangan yang kanan segera dijulurkan ke bawah. Ketempat di mana semut itu kurang ajar menggigit bagian tubuh yang amat perasa itu. Akan tetapi karena semut api itu gigitannya beracun, maka sekalipun semutnya sendiri telah dipijat remuk, namun tempat bekas gigitan itu masih terasa panas di samping gatal. Ketika itu suang pati berkata, Piterang memang pengecut tak tahu malu. Entah kemana saja bangsat itu bersembunyi. Tetapi, huh, sekali waktu aku dapat menemukan dia, akan aku remukan kepalanya, kaget juga menak kunjono dan aras petek mendengar itu. Dua orang kakek ini tidak tahu sebabnya Piterang bermusuhan dengan lima hari mau sempu ini. Akan tetapi dua orang kakek ini mengkhawatirkan keselamatan adik perguruan Wong Sodipo itu. Akan tetapi kenyataannya mereka sudah lama pula tidak mendengar habar beritanya Piterang itu. Entah masih hidup ataukah sudah mati. Namun kalau ternyata Piterang masih hidup, mereka berjanji dalam hati akan memperingatkan sahabatnya itu agar berhati-hati. Sebab lima hari mau sempu itu memang tidak dapat diremahkan. Kalau begitu, jadinya kita masih meneruskan usaha itu tiba-tiba si kerdil bertanya. Hai Dharma Pati Bentak Wiropati. Engkau ini saudara termuda yang cerewet, teguran itu membuat si kerdil mendelik lagi dan marah pula. Apakah aku tidak mempunyai hak untuk bicara? Apakah orang yang dianggap termuda, harus selalu dijadikan orang yang kalahan terus? Tanda tanya ha 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 ha, sunupati yang sejak tadi tidak bicara, sekarang ketawa bekakakan. Kalian ini seakan kucing dengan tikus. Tiap hari kerjamu hanya melulu bertengkar tak ada habisnya. Apa saja kah yang membuat kalian tidak bisa rukun surang pati tidak membuka mulut? Tetapi sepasang matanya menatap tajam kepada si kerdil Dharma Pati dan Wiropati bergantian. Dua orang yang semula saling mendelik itu, sekarang saling menundukan muka tidak berani bertatap pandang dengan surang pati. Wibawa surang pati sebagai saudara tertua memang kuat. Membuat semua adiknya selalu tunduk dan taat. Gunopati sebagai orang paling cerdik di antara mereka berkata perlahan, Adi Wiropati dan Adi Dharmopati. Apakah kalian ini sudah ingin meniru apa yang diperbuat oleh buah keluak? Ketika masih muda, keluak itu rukun dan bergan dengan pada sebatang tangkai dan ranting pohon. Akan tetapi begitu bertambah umur, keluak menjadi berpisah-pisah tidak mau rukun lagi. Hem, apa yang terjadi pada buah keluak tidak patut kita tiru, Adi Gunopati? Dapatkah engkau menduga persoalan yang membuat dua orang adik kita berubah seperti ini? Tanya surang pati. Hem, kalau mereka tidak mungkir, tentu saja aku tahu akan sebabnya. Sungguh memalukan jika soal sekecil itu terus berlarut. Jika tidak ingat akan kasih sayangku kepada dua orang adik, apakah aku masih bisa sabar menahan tanganku Wiropati dan Dharmopati semakin tunduk kepalanya? Mereka amat menghormati Gunopati. Sebab di samping orang terpandai di antara mereka, Gunopati dikenal oleh saudara-saudaranya sebagai orang yang paling jujur. Diam-diam dua orang ini memang sudah mengaku akan kesalahannya. Lebih-lebih persoalan di antara mereka itu amat sepele. Apakah persoalan itu? Bukan lain persoalan pantat dan perut. Masing-masing tak ada yang mau mengalah, dan masing-masing membela pendiriannya sendiri. Pantat dan perut siapa? Karena mereka itu laki-laki, maka yang dibicarakan tentu saja adalah pantat dan perut perempuan. Wiropati berpendapat, bahwa wanita yang cantik dan menarik itu, kalau perutnya kecil akan tetapi pantatnya besar. Itu merupakan pilihan yang tepat bagi seorang laki-laki, untuk dijadikan istri. Tetapi sebaliknya, si Kerdil Darmopati berpendapat lebih menarik kalau wanita itu perutnya besar akan tetapi pantatnya lebih kecilan. Persoalan yang hanya sepele ini ternyata dikembangkan dan berlarut-larut, menjadi semacam perang dingin. Dan permulaan itu kemudian dijadikan dasar pendapat mereka selalu berselisih kalau mengemukakan sesuatu pendapat. Tiba-tiba Wiropati mengangkat kepala, memandang ke arah Surangpati dan Gunopati bergantian. Lalu katanya, Kakang, berilah aku maaf dan si Kerdil Darmopati itu pun kemudian tak mau ketinggalan. Saya pun mohon maaf. Ya saya telah sadar Kakang Surangpati dan Kakang Gunopati, tidak akan mengulang lagi. Demikian pula kepada Kakang Wiropati berilah aku maaf ya, Aku terima permintaan maafmu, Adi Darmopati, Sahut Wiropati. Surangpati dan Gunopati terkekeh senang. Kata Gunopati kemudian, nah, begitulah seharusnya. Pendeknya kita ini merupakan Pandawa Lima, yang tak mungkin dapat diretakan kerukunannya oleh apa saja. Pendeknya, seorang hidup bahagia yang lain pun hidup bahagia. Tampaknya kita lima orang, tetapi hanyalah satu, yang lain menganggukan kepala tanda setuju. Untuk sejenak mereka tidak membuka mulut, entah apa saja yang sedang mereka pikirkan. Menak Kunjono dan Aras Pet sesungguhnya menderita sekali harus bertiarap di tempat yang penuh semut api itu. Namun untuk keluar mereka tidak berani. Akan celakalah mereka, kalau harus menghadapi keroyokan lima orang itu. Di samping mereka tidak kerasan bertiarap di semak ini, mereka pun gelisah juga. Gelisah kalau akhirnya lima orang itu mengetahui kehadiran mereka di tempat ini. Bukankah hal ini bisa menimbulkan salah tafsir? Mereka bisa dituduh mencuri dengar pembicaraan orang. Padahal yang terjadi sebenarnya, mereka lebih dahulu di tempat ini. Kemudian terdengar suang pati membuka mulut, adikku semua. Tentu saja aku gembira apabila kalian semua satu pendapat dan satu hati dengan aku. Pendeknya aku sudah bertekad bahwa demi keluarga, anak dan istriku, takkan puas sebelum aku berhasil membunuh berdebah busuk iu. Sekalipun Pitrang bersembunyi di mulut naga dan menyelam di dasar samudera, akan aku cari sampai ketemu. Adik-adikku, cita-citaku ini tentu saja menuntut pengorbanan kalian. Yang terpaksa harus berpisah dengan keluarga yang kalian tinggalkan di rumah. Sebab akan lebih banyak waktu yang harus kita pergunakan berkelana dan menyelidik di manakah Pitrang menyembunyikan diri, aku tunduk pada putusanmu, Kakang, Sahut Wiropati, Sunupati dan Dharmupati hampir berbareng. Yang tidak menyahut hanyalah Gunopati seorang. Ia mengerutkan alisnya, tampak sedang berpikir. Karena tidak mendengar suara penyahutan Gunopati, maka suang pati memalingkan mukanya. Sebab Gunopati duduk DL belakangnya. Adik Gunopati, bagaimanakah pendapatmu? Sudah tepatkah pendirianku ini sebelum menjawab Gunopati menghela nafas pendek? Kemudian jawabnya, tentu saja kalau hal itu sudah menjadi tekat dan keputusanmu, tidak seorang pun DL antara kita ini dapat membantah. Tetapi kalau Kakang setuju, balahkah aku memberikan pendapatku katakanlah Kakang dunia ini amat luas. Tidaklah mungkin kita dapat menjelajah daerah demi daerah secara teliti. Sehingga hal ini tentu saja memungkinkan kepada Pitrang untuk selalu berpindah-pindah tempat. Semua itu dilakukan guna menghindari kita. Mengapa? Tidak aneh tentunya hal ini bisa terjadi. Sebab Pitrang tentu sudah mendengar ancaman Kakang Surangpati, berasal dari pemberitahuan orang, Gunopati berhenti sejenak. Kemudian, mencari seseorang di dunia yang luas ini tentu saja sulit sekali. Lebih-lebih dia sudah kehilangan orang andalannya. Saudara-saudara seperguruannya yang semula dapat diminta bantuannya, semua sudah mampus. Jelas dia tidak mungkin berani menghadapi kita seorang diri. Kalau soal ini terus berlarut-larut hingga membutuhkan waktu puluhan tahun lamanya, apakah tidak berarti bahwa harapan kita itu akan sia-sia belaka? Merupakan harapan yang kosong ibarat menunggu mengambangnya batu hitam di sungai. Hem, lebih celaka lagi kita sendiri ini tak tahu sampai kapan dapat hidup di dunia ini. Betapa kita ini akan mati penasaran, kalau sampai nyawa direnggut maut, belum juga dapat bertemu dengan musuh besar itu titik. Tertarik juga Surangpati mendengar alasan Gunopati ini. Tanyanya, lalu, bagaimanakah pendapatmu tanda seru? Yang lain berdiam diri, namun damdiam tertarik juga. Berdebar mereka menunggu hasil pikiran saudara yang terpandai itu. Kakang jika engkau setuju dan sependapat, tiada jalan lain yang lebih tepat dan singkat, apabila kita menyebarkan tantangan kepada Pitrang. Kalau orang itu masih memiliki jiwa ksatia, tentu dia akan sanggup memenuhi tantangan kita, kalau sekarang saja dia sudah ketakutan setengah mati, manakah mungkin bangsat itu berani memenuhi tantangan kita Surangpati kurang yakin. Tentu saja dia takkan berani muncul, tanpa kita gunakan kera. Maka yang tepat dalam tantangan kita itu, kita sertakan syarat, jika Pitrang tidak berani muncul seorang diri, kita beri kesempatan dia mengajak sahabat-sahabatnya yang terpercaya untuk membantu. Oleh kesempatan yang kita berikan itu, aku percaya dia akan berani muncul. Sebab dia merasa mempunyai kekuatan, tetapi apakah itu tidak berbahaya bagi kita, kalau dia sampai muncul dengan jumlah berlipat ganda dari kita? Manakah mungkin kita sanggup melawan dan mengatasinya, kalau harus melawan musuh puluhan orang banyaknya? Hahaha, apakah kita tidak mempunyai sahabat pula? Kakang sahut sunupati sambil tertawa. Kalau dia bisa minta bantuan kepada orang, mengapa kita tidak bisa? Kakang, tidak sedikit jumlahnya orang yang mengakui akan kekuatan kita setiap bergabung. Maka tentu saja dalam pertandingan itu, kita menuntut tetap berlakunya tenaga gabungan kita ini. Hem, apalagi yang kita takutkan kalau kita telah bergabung. Kita tidak perlu takut dikeroyok oleh sepuluh orang, hehehe, engkau benar. Terima kasih, Adi. Jalan ini memang merupakan jalan terbaik untuk cita-cita itu. Sambil menunggu waktu yang telah kita tetapkan, kita bisa mengasuh di rumah sambil memperdalam ilmu. Di samping itu kita pun akan dapat menghubungi sahabat-sahabat yang bisa kita minta bantuannya. Bagus, sebab apabila kita harus berkelana terus, kitalah yang akan rugi. Jika Kakang telah setuju, silakan Kakang sekarang menentukan tempat dan waktu tantangan itu. Tetapi bagaimanakah kalau kita beri kesempatan dia datang dengan pembantu, namun tidak juga mau muncul kalau dia tidak juga muncul, membuktikan bahwa dia telah taklu kepada kita. Dan dengan begitu, nama Kakang Surang Pati akan sudah tercuci bersih. Hem, nama apalagi yang akan diberikan kepada orang yang tidak berani menerima tantangan musuh itu benar, engkau benar. Sekarang tentang waktu dan tempat aku serahkan pula padamu. Pilihlah baiklah jika engkau menyerahkan soal ini padaku. Akan aku pilih tempat yang menguntungkan kita, berkelahi di atas geladak perahu yang sempit. Perahu itu mengapung di atas laut. Laut antara pulau sempu dengan pulau Jawa. Kakang, mengapa kita harus memilih tempat di atas perahu dan di laut? Kita telah terlatih, sehingga akan memperoleh beberapa macam keuntungan. Kita pandai berkelahi di atas geladak dan pandai pula berenang di laut. Tetapi mereka? Heiha, begitu perahu oleng sedikit saja, akan gelagapan. Lebih lagi kalau sampai terlempar ke laut, mereka akan mampus. Bagus sambut mereka hampir berbareng. Mereka setuju sekali dengan siasat yang telah ditentukan oleh guno pati ini. Sebab pihak mereka akan memperoleh bantuan gerakan perahu di saat untuk berkelahi, di samping laut itu sendiri. Berkelahi di atas geladak perahu yang sempit, jauh bedanya dengan berkelahi di daratan. Ya aku setuju. Lalu, kapankah dasak surang pati? Setengah tahun lagi? Ah, mengapa begitu lama? Bagaimanakah kalau tiga bulan lagi kakang, aku mempunyai alasan mengapa harus setengah tahun lagi? Setengah tahun lagi, akan tepat dengan bulan surah. Waktu itu musim penghujan, banyak kabut, cuaca buruk dan gelombang laut besar. Gelombang laut, kabut, cuaca dan hujan merupakan bantuan yang besar sekali bagi kita, hahaha, engkau memang cerdik sekali. Baiklah, kita tentukan sekarang bulan surah. Akan tetapi tanggal berapa kakang, akan aku pilih waktu malam saja, di saat bulan purnama atau tanggal 15, ah, mengapa pada saat terang bulan kakang tanya surah pati tiba-tiba? Tak ada halangan sekalipun terang bulan. Namun karena musim penghujan, tipis kemungkinannya bulan muncul. Malah mungkin turun hujan lebat. Akan tetapi yang terpenting dari semua itu, apakah kalian lupa bahwa di saat itu gelombang besar dan laut pasang bagus? Pilihanmu tepat sekali puji surang pati gembira sekali. Dan sekarang, umumkanlah tantangan itu baik. Akan segera aku rancang tantangan itu, berdebar menak kunjono dan aras pepet mendengar semua itu. Diam-diam dua orang kakek ini mengakui akan kecerdikan mereka. Memang, orang berkelahi di dalam perahu lebih sulit dibanding dengan di daratan. Mereka sendiri pernah mengalami. Ketika bertempur melawan pasukan gabungan Mataram, Surabaya dan Gagak Kerimang. Di saat itu, tiba-tiba saja terdapat seekor semut api yang kurang ajar. Semut itu meremit lewat kaki masuk dalam celana aras pepet. Dan sungguh kurang ajar sekali bahwa bagian tubuh yang digigitnya memilih bagian yang paling perasa. Iyalah bagian tubuh seperti yang tadi dialami oleh menak kunjono. Kalau tadi menak kunjono kuasa menahan sakit digigit semut api, sebaliknya aras pepet yang belum sembuh dari luka dalamnya yang parah, menjadi kaget dan lupa. Mendadak saja kakek ini berteriak, aduh teriakan itu mengejutkan lima hari mau sempuh. Mendadak mereka berlompatan dari batu tempat mereka duduk. Yang lebih kaget lagi adalah menak kunjono. Wajahnya menjadi pucat. Hai siapa bersembunyi di situ bentak wiropati menggeledek. Mengapa engkau berteriak tegur, menak kunjono lirih, sambil terpaksa harus bangkit dan berdiri. Kakang, oh, aku tak kuat menahan nyeri digigit semut api pada ujung, senjataku, sahut taras pepet setengah mengeluh, lalu kakek ini memaksa diri untuk berdiri, berdampingan dengan menak kunjono. Hem, kita dalam bahaya. Engkau sedang terluka, dan aku sendiri belum pulih tenagaku. Ahaha, apakah kita harus mampus di sini, terbunuh oleh lima hari mau sempuh itu desis menak kunjono, akan tetapi nadanya mengeluh. Hai, apakah maksudmu mencuri dengar pembicaraan kami bentak suang pati sambil menerlik. Sepasang matanya menyala. Akan tetapi sekali pandang saja suang pati gembira. Ia tahu bahwa dua orang kakek itu tidak sehat. Kalau tidak sedang menderita sakit, tentunya menderita luka. Kami lebih dulu di tempat ini dibanding dengan kalian, sahut menak kunjono sabar. Kami kakak beradik sedang menderita sakit, dan tadi beristirahat dalam semak itu. Tiba-tiba kalian datang, kemudian duduk di batu itu. Maka kami terpaksa terus berada di tengah semak itu, tidak berani bersuara. Sebab kami takut mengganggu kalian, hehehehe. Si kerdil darmo pati terkekeh. Enak saja kau bicara. Kau bilang tidak berani mengganggu. Akan tetapi mengapa kau berteriak? Ah, saya kaget karena digigit semut dalam gentarnya. Aras Petek menjawab sejujurnya. Tetapi jawaban itu dianggap oleh mereka tidak masuk akal. Manakah mungkin orang hanya digigit semut saja berteriak? Maka bentak wiro pati, huh omong kosong. Apakah engkau hanya bocah cilik, begitu digigit semut saja sudah berteriak? Kiranya tak mengherankan jika wiro pati tidak percaya keterangan Aras Petek. Sebab kemungkinan besar wiro pati memang belum pernah merasakan ujung seniatannya digigit semut lebih-lebih semut api. Akan tetapi kalau wiro pati pernah merasakan, mungkin ia tidak akan bicara semacam itu. Sebab sebagai akibat gigitan tersebut, rasanya nyeri, panas dan kemudian meradang. Celakanya Aras Petek kurang sabaran. Sekalipun sadar berhadapan dergan lawan yang tidak seimbang kaget ini nekat. Bentaknya, kurang ajar kau. Orang yang tak mengalami, mana mungkin bisa merasakan? Jika engkau tidak percaya akan rasanya digigit semut api, silahkan engkau memasang semut api pada ujung senjatamu, kemudian suruh menggigit meledak ketawa mereka mendengar jawaban itu. Sebab mereka merasa geli. Akan tetapi surang pati tidak ingin meneruskan perbantahan masalah itu. Hem, tahukah kalian, hukuman apakah yang harus kalian derita atas kesalahan kalian mencuri dengar pembicaraan orang lain desis surang pati? Tidak perlu kami rahasiakan. Kamilah yang terkenal dengan julukan lima hari mau sempuh. Jawablah sejujurnya, siapakah kalian ini kalau saat ini mereka dalam keadaan segar bugar, tentu dua orang kakek belambangan ini akan segera naik darah di bentak orang. Namun sekarang sikap mereka adalah lain. Sebab terjadinya bentrokan akan merugikan diri sendiri. Maka sahut menek kunjono sabar, kami sudah mengenal nama besar tuan-tuan, yang terkenal sebagai lima saudara sakti mandragunat. Maka terimalah hormat dan penghargaan kami, dua orang kakek hina dari belambangan. Aku sendiri bernama Menek Kunjono. Adapun adikku ini bernama Aras Pepet. Kami merasa beruntung sekali dapat berkenalan dengan kalian, agak kaget juga lima hari mau sempuh ini, mendengar disebutnya nama itu. Sebab nama Menek Kunjono dan Aras Pepet, selama berkelana ini banyak kali mereka dengar. Sesungguhnya timbul rasa tidak senang dalam hati mereka, mendengar orang menyanjung nama orang lain sebagai tokoh sakti mandraguna. Dan terpikir pula agar memperoleh kesempatan bertanding melawan dua orang kakek belambangan itu. Sekarang tanpa disengaja mereka berhadapan dengan Menek Kunjono dan Aras Pepet. Maka kesempatan ini amat baik sekali untuk dapat menambah ketenaran nama. Betapa akan menjadi geger kalau lima hari mau sempuh berhasil membunuh Menek Kunjono dan Aras Pepet. Tentu orang akan menjadi lebih hormat dan takut lagi. Sekalipun sesungguhnya, terbunuh matinya Menek Kunjono dan Aras Pepet, dalam keadaan sedang menderita sakit. Apakah salahnya orang menggunakan setiap kesempatan baik? Berpikir demikian, Gunopati yang cerdik telah membentak. Bagus, hehehe. Kami telah lama mendengar nama besar kalian. Dan kami telah lama pula ingin mencoba sampai dimanakah ketangguhan dua orang tokoh belambangan itu. Kami ingin membuktikan, benarkah kabar itu sesuai dengan kenyataan? Hem, secara kebetulan kami sekarang sudah berhadapan dengan kalian. Maka berilah kami kesempatan untuk mencoba-coba Tantangan yang terang-terangan ini tentu saja amat menyakitkan hati dua orang kakek ini. Akan tetapi karena sadar akan keadaannya, maka kalau tantangan ini diterima, manakah mungkin mampu melawan lima orang ini? Untung sekali bahwa menek Kunjono cukup cerdik. Ia memperhitungkan, sekalipun tenaganya tinggal separoh, namun apabila melawan seorang demi seorang kemungkinan besar masih dapat mempertahankan nama baiknya. Namun begitu, apabila bisa dicegah lebih baik menghindarkan diri dari bahaya mengancam ini. Sebab keadaan aras pepet sekarang ini, tidak mungkin dapat berkelahi. Hem, saudara, dalam keadaan sekarang ini, kami sedang menderita sakit. Apakah kalian tidak mempunyai malu lagi? Men paksa kepada orang sakit sahut menek Kunjono samlil menekan perasaannya. Oleh sebab itu, hem, tantangan saudara kami terima dengan senang hati. Akan tetapi bukan sekarang, dan pilihlah waktu lain dan tentukanlah pula tempatnya. Kami bukan pengecut. Kami akan datang memenuhi tantanganmu, hehehe, tidak perlu banyak alasan segala macam sakit. Terus terang saja akuilah, kamu takut kepada kami, huh, ej, si kerdil darmupati. Jika kamu memang takut kepada kami, tentu saja kami tidak memaksa. Sebab orang yang takut berarti menyerah dan takluk. Hem, kamu tentu mengerti bagaimanakah sikap orang yang sudah takluk itu? Orang yang takluk harus mau berlutut dan mohon ampun. Jika kamu berdua telah berlutut sambil menyembah tujuh kali, kamu akan kami biarkan pergi tanpa diganggu, wajah menek Kunjono dan aras pepet yang semula pucat itu, mendadak berubah merah padam saking marahnya. Tentu saja mereka menjadi marah, sebab berlutut dan menyembah tujuh kali itu, merupakan hinaan yang tidak tanggung-tanggung. Bagi orang gagah yang telah biasa berhadapan dengan maut, kehormatan sama harganya dengan nyawa. Orang gagah tidak takut mati, akan tetapi pantang dihina. Maka sekalipun keadaannya sekarang ini tidak menguntungkan dirinya, ia menjadi marah juga. Hem, engkau mau men paksa desis menek Kunjono. Kalau demikian, aku terima tantanganmu dengan syarat. Biarlah adikku ini menjadi penonton. Sekarang pilihlah salah seorang dari kalian untuk maju melawan aku. Dalam pertandingan secara ksatia, sungguh memalukan apabila orang menebalkan muka mengandalkan jumlah dan men keroyok. Sindiran menek Kunjono ini cukup tajam. Membuat lima orang bersaudara itu mendelik marah. Akan tetapi sekalipun marah, mereka sadar akan kekuatan masing-masing. Jika harus menerima tantangan itu, pihak mereka sendiri yang bakal menderita rugi. Hehehe, Gunopapi terkekeh. Kami adalah lima harimau sempu. Kami adalah pandawa lima yang sudah bersepakat bersama hidup dan bersama mati. Sekalipun tampaknya kami berjumlah lima orang, akan tetapi hanya satu. Maka setiap orang yang berani menghadapi kami, tentu saja kami maju bersama. Huh kalian pun dua orang. Kami memberi kesempatan, kalian pun boleh maju bersama. Bukankah ini adil diam-diam menek Kunjono mengeluh? Aras pepet belum sembuh lukanya. Kalau memaksa diri bertempur, sama artinya membunuh diri. Adapun dirinya, jika harus melawan lima orang ini manakah mampu? Maka menek Kunjono ragu-ragu dan tak lekas menjawab. Orang yang menanam biasa memetik buah hasil tanamannya sendiri, sesuai dengan dunia ini yang nyakramang gilingan, dunia berputar. Tadi pagi, menek Kunjono dan Aras pepet sudah menpaksa dan sewenang-wenang terhadap Wiro Sukro. Mengakibatkan Wiro Sukro harus menderita dan terluka parah. Apakah anehnya kalau sekarang menek Kunjono dan Aras pepet menghadapi keadaan yang sama dengan apa yang telah mereka perbuat sendiri? Mereka sekarang berhadapan dengan orang yang menpaksa. Akan tetapi apakah menek Kunjono dan Aras pepet mau merasa dan mengakui kesalahan dari perbuatannya? Tidak. Mereka tidak mau sadar dan mawas diri, mengapa sekarang menghadapi paksaan orang lain? Itulah sifat manusia. Pandai mencari kesalahan orang lain, akan tetapi kesalahan sendiri yang bertumpuk tidak nampak. Kenyataan demikian ini memang merata di dunia ini. Banyak jumlahnya manusia yang sependapat dan sepikiran dengan menek Kunjono dan Aras pepet. Untuk mengerti memang tidak gampang. Mengerti takkan dapat datang sendirinya tetapi memerlukan waktu untuk belajar dan menyelidiki. Menyelami arti hidup dan meresapkannya dalam kalbu. Yang kemudian membuka tabir tentang apa yang disebut kesadaran akan hidup ini. Yang banyak dikenal dan diucapkan orang dengan istilah Mati Sajroning Urip. Sungguh keliru apabila makna dari istilah itu diterima secara utuh dan secara lahiriah tanpa mau mendalami dan meresapkan arti yang sesungguhnya. Sebab manakah mungkin orang yang hidup bisa mati? Mati Sajroning Urip, mati dalam hidup, menuntut untuk menganggap dirinya yang masih hidup ini seperti mati. Yang mati adalah rasanya. Mematikan rasa, membutuhkan kesadaran hidup. Dan orang yang sadar akan hidupnya tentu menerima secara wajar titik merasa diri ada yang memberi hidup yang menentukan manusia hidup tidak lepas dari takdir. Kalau demikian halnya, orang yang sadar akan hidupnya, orang yang mati Sajroning Urip, jiwa ini akan dijauhkan dengan perbuatan menyeloweng. Nafsu dapat dikuasai, ialah nafsu-nafsu yang merusak. Nafsu yang merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Yang ada tinggalah nafsu yang memberi dorongan hidup dan berkarya. Berkarya bagi kepentingan keluarga, bangsa dan negara. Nafsu-nafsu yang berhasil dikuasai, diizinakan, yang dapat mematikan rasa, artinya rasa hidupnya ini semuanya ditujukan kepada semua hal yang baik, itulah sarana dapat mati Sajroning Urip atau mati dalam hidup. Karena menak kunjono maupun aras pepet tidak segera menjawab, maka darmupati yang kerdil dan tidak sabaran itu sudah membentak, cepat bersiaplah kalian menghadapi kami. Atau memang engka sudah takluk dan sanggup berlutut dan menyembah tujuh kali kepada kami? Dan selanjutnya kalian pun harus mengabarkan kepada orang bahwa mulai saat sekarang kalian sudah menjadi orang taklukan kami hinaan yang tak semena meni ini, membuat aras pepet yang menderita luka itu menggigil tubuhnya. Adapun menak kunjono sudah membentak marah, bagus kalian mengagulkan nama dan jumlah lebih banyak untuk menpaksa kepada orang. Huh, kami sudah siap. Jika kamu ingin mampus, majulah. Dayam membentak ini, diam-diam menak kunjono sudah menyalurkan aji panggendaman lewat suara bentakannya. Maka hentakan itu menjadi berpengaruh sekali, membuat lima hari mau sempu itu kaget. Lalu tubuh mereka tampak menggigil. Akan tetapi keadaan seperti itu hanya sesaat saja berlangsung. Keadaan lima orang itu telah pulih kembali. Sekalipun semula menak kunjono telah dapat menduga, tetapi tidak urung tokoh belambangan ini kaget sendiri. Ternyata aja panggendaman yang biasa ia banggakan itu sekarang. Pengaruhnya jauh sekali berkurang, sebagai akibat tenaga saktinya yang tinggal separoh diberikan kepada adik seperguruannya. Dan sebaliknya sekalipun aras pepet telah memperoleh bantuan tenaga sakti cukup banyak, kakek ini takkan dapat berbuat banyak. Sebab dalam tubuhnya masih terluka parah. Tetapi sekalipun keadaannya amat menderita, aras pepet-pepun setia kepada kakak seperguruannya. Ia takkan dapat berdiam diri sebagai penonton, dan menegakkan kakak seperguruannya menghadapi keroyokan itu. Kakang, mari kita bergabung. Mungkin bantuanku masih ada artinya pula bagi engkau. Pepet bentak kakaknya apakah engkau sudah ingin mampus? Mundurlah. Biar aku seorang diri yang maju melayani mereka. Aku mampus tak mengapa, asal saja engkau masih hidup. Gunakan setiap kesempatan untuk melarikan diri cari selamat. Kemudian hari engkau masih akan memperoleh kesempatan membalaskan sakit hati ini, aras pepet sadar bentakan kakak seperguruannya itu. Pikiran kakak seperguruannya memang tepat. Kalau salah seorang dari mereka masih hidup akan berarti kemudian hari masih ada kesempatan membalas sakit hati. Untuk itu, dengan bertatih ia segera mundur. Ia melihat gelagat. Untuk kemudian ia akan menyelinap pergi guna menyelamatkan diri. Ketika itu gunopati yang tinggi besar sudah menggeram lalu memutarkan senjata rantai baja dengan ujung bola baja berduri itu berdesing-desing, dan menerbitkan angin putaran yang amat kuat. Gerakan dan geraman gunopati ini merupakan aba-aba bagi saudara-saudaranya untuk segera menerjang maju dan mengeroyok. Maka kemudian dengan senjata masing-masing, lima orang itu sudah mengeroyok menak kunjono dari lima penjuru. Menak kunjono menggeram saking marahnya. Kemudian secepat kilat tangan yang kanan telah bergerak mencabut senjata yang amat ia andalkan. Senjata tongkat hitam titik pada ujung yang satu berujung seperti tomhak dan ujung yang lain bentuknya seperti golok pendek. Dengan senjata tongkat macam ini, ia telah puluhan tahun malang melintang di dunia, dan banyak kali merobohkan lawan. Maka dalam menghadapi keroyokan ini, ia membela diri dan melawan dengan senjata itu. Terang-terang. Lengan menak kunjono tergetar keras sekali, dan hampir saja senjata itu runtuh dari tangan oleh sambaran bola baja berduri pada ujung rantai senjata gunopati. Menak kunjono terhuyung mundur, sebaliknya gunopati terbelalak kaget. Lengannya tergetar hebat sekali, dan membuat pula tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Akan tetapi di saat menak kunjono terhuyung mundur ini, surang pati telah menyambut dengan senjata trisulanya yang langsung menyambar leher. Ada pun sunupati dengan senjata sabitnya yang besar dan menyeramkan itu, telah menyeram pangkaki. Kalau dalam keadaan biasa, serangan ini tidak akan membuat dirinya kesulitan. Ia akan sanggup mengadu keras lawan keras dengan dua orang lawan itu. Akan tetapi di saat tenaganya tinggal separoh seperti sekarang ini, berbahayalah apabila dirinya berbuat nikat. Maka yang dilakukan ia menangkis sambaran sabit yang menyeram pangkakinya. Terang, suut, mut sambaran trisulah surang pati luput, karena setelah menangkis sabit yang menyeram pangkaki, menak kunjono segera menjatuhkan diri dan bergulingan di tanah. Menggunakan kesempatan ini si kerdil darmopati sudah menikam dengan ujung busurnya yang tajam bagai tombak. Akan tetapi tikaman itu luput. Melihat itu aras pepet pucat dan kaget. Lalu sambil menahan sakit ia sudah melompat untuk melarikan diri. Maksudnya sesuai dengan petunjuk kakak seperguruannya, ia harus pergi menyelamatkan diri. Akan tetapi sungguh celaka. Karena terlalu memaksa diri dan tidak mengingat luka dalam yang diduritanya, ia lari dengan limbung. Sebab begitu bergerak dalam dadanya terasa sesak dan kepalanya pening. Celakanya lagi, perbuatan aras pepet ini diketahui oleh si kerdil darmopati. Si kerdil ini melengking nyaring lalu tubuhnya membal ke atas. Kemudian si kerdil ini sudah berloncatan seperti katak tetapi cepat sekali. Gerakannya sungguh aneh akan tetapi tidak kalah cepatnya dengan orang yang berlarian. Menak kunjono kaget dan khawatir sekali. Kakek ini tahu bahwa adik seperguruannya itu tak dapat berkelahi lagi. Sekalipun hanya melawan si kerdil seorang diri, tidak mungkin mampu. Apalagi kemudian, sunupati yang bersenjata sabit besar itu pun telah berlarian pula mengejar untuk membantu darmopati. Sadar akan bahaya yang mengancam adik seperguruannya itu, tiba-tiba menak kunjono menjadi marah. Semangatnya bangkit. Pendeknya, sekalipun adiknya dan dirinya sendiri harus mati oleh keganasan lima orang lawan ini, ia takkan memberikan nyawanya secara murah. Sedikitnya harus dapat membunuh salah seorang apalagi sekarang yang mengeroyok dirinya tinggal tiga orang. Kesempatan sebaik ini, harus dapat dipergunakan secepatnya. Hem, bangsat busuk yang sewenang-wenang. Mampuslah tiba-tiba sambil membentak ini, tongkat hitam menak kunjono itu telah bergerak cepat sekali. Tongkat yang pada kedua ujungnya terdapat semacam golok pendek dan tombak itu, menyambar-nyambar berbahaya. Terang-terang, teling pelak, pelak, aduh tanda seru sambaran ujung senjata yang tajam itu ditangkis oleh rantai baja gunopati dan terisula surangpati, hingga senjatanya menyeloweng terpental. Sambaran sepasang golok senjata wiropati dapat ia sentil dengan jari tengah tangan kiri hingga menyeloweng. Gerakan tangan kiri itu diteruskan dan secara tepat berhasil memukul punjak kiri wiropati. Orang ini kaget, terhuyung mundur sambil berteriak. Akan tetapi justru di saat itu, tangan kiri surangpati pun berhasil menghajar lambung menak kunjono. Pukulan surangpati ini pun keras sekali, membuat menak kunjono mengaduh kesakitan. Untung sekali bahwa menak kunjono masih tetap waspada, sehingga sambaran dua bola baja berduri dapat ia hindari dengan merendahkan tubuh. Dua bola berduri itu menyambar di atas tubuhnya menerbitkan angin dasyat. Akan tetapi suangpati dan wiropati pun sudah melancarkan serangan yang berbahaya pula. Walaupun lengan kiri wiropati masih setengah lumpuh oleh pukulan menak kunjono tadi. Serangan ini memaksa kepada menak kunjono untuk berjuang keras dari desakan lawan. Dalam pada itu aras pepet yang tadi berusaha melarikan diri dengan limbung, belum jauh sudah roboh tidak sadarkan diri. Ketika itu darmopati yang kerdil justru sudah dapat mengejar. Si kerdil ini sudah menyeringai gembira, melihat calon korbannya roboh tak berkutik. Busur yang ujungnya tajam ini sudah diusap-usapnya. Sebentar lagi ujung busur yang tajam dan beracun itu, akan sudah menikam dan mengantarkan nyawa aras pepet. Di saat ia sedang menyeringai dan siap akan menikam ini, mendadak ia mendengar langkah orang. Si kerdil membalikan tubuh, dan ketika melihat sunupati ia berkata, Kakang, mengapa engkau menyusul? Aku sendiri pun sudah cukup untuk menamatkan riwayat kakek busuk ini, bersambung jelit lima.